Makam Wali Gotong Bagi nama asli yaitu Sheikh Zakaria, namun masyarakat sekitar lebih sering memanggilnya dengan sebutan Bah Sinare. Konon Sheikh Zakaria adalah salah satu sultan dari kerajaan yang cukup hebat pada jamannya, yaitu kerajaan pajang yang berpusat di Jawa Tengah. Juru kunci makam, Pak Minto mengatakan tidak tahu persis tentang kapan Eyang Sheikh Zakaria berada di sini, dan bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di desa Tinaun dan sekitarnya. Namun Pak Minto mengatakan Sheikh Zakaria sudah cukup lama dalam syiar menyebarkan agama Islam di wilayah desa Tinaun. Dahulu Sheikh Zakaria pernah mendirikan sebuah pondok sangat besar yang terbuat dari bambu di sekitar lokasi makam, namun saat ini pondok tersebut sudah tidak ada. Selain itu, banyak peziarah yang datang ke makam Eyang Sheikh Zakaria sebagai wasilah atas doanya, atau perantara kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun untuk mendoakan beliau atas jasa-jasanya yang dahulu telah menciarkan dan menyebarkan agama Islam. Kalau mungkin tahun berapa-berapa-berapa, mungkin kita semua, khususnya masyarakat desa Tinaun dan temaluk, mungkin tidak ada yang tahu. Hanya hati, hanya hati dan isaroh mungkin kita bisa mendapatkan seperti itu. Ya, beliau di sini datang dan siar agama Islam di bumi desa Tinaun ini, dan beliau sendiri waktu itu mendirikan pondok pesantren di sini, yang terbuat dari bambu, dan pada awalnya di sini itu ibaratnya jalmu moro, jalmu mati mas, jadi belum ada atau yang berani masuk ke sini. Semuanya hutan belantara, was penuh hutan, enggak jarang orang berani ke sini. Nah di sini yang seh Zakaria atau yang tajimon Kusma itu, siar agama Islam juga bisa menawal. Bahkan, bahkan mungkin masyarakat desa Tinaun sini, apa namanya, pernah mendengar namanya Eyang Ali Murta itu. Termasuk Eyang Ali Murta itu, ini muridnya Eyang, kan Cingman Kusma, itu yang seh Zakaria. Jadi begitu, mulanya masuk di desa Tinaun. Selain menawarkan wisata religi Matam Wali Gotong di lokasi yang sama, tepat di samping makam juga terdapat air terjun Zakaria yang dapat dinikmati. Nama air terjun tersebut diambil dari tokoh yang sama, sehingga bagi para peziara dengan adanya air terjun di lokasi tersebut, bisa menambah kenyamanan dan ketentraman untuk berziara. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro